Peternak Indonesia, buat pesan-pesan buat peternak Indonesia Kalau kita berternak, kita harus yang serius Jangan setengah-setengah Kalau kita ingin berternak, berternak yang serius Biar mendapatkan hasilnya bagus Dan mencapai hasilnya maksimal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, pada sebentar ini Saya berada di Mas Anto Yang punya The Next Bima Sakti Yang menjuarai nasional Ya, disini saya akan memawancarai beliau Langsung aja ke video Jangan lupa like, komen, subscribe ya guys Biar channel ini makin berkembang Terima kasih Dengan nama siapa Mas? Ya, saya dengan Mas Prio Santoso Atau lebih akhirnya dipanggil dengan Mas Anto Ini kalau saya tahu alamat bagaimana Mas? Desa Anggadungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri Mas Jawa Timur Ini mulai berternak sejak apa Mas? Kalau saya tahu Berangkat ke Sapi 2003 Ya Nah, untuk Kota tertarik dalam Ini apa Mas? Jual beli atau beli atau beli atau beli? Ya Ini Semua penggembungan juga ada Breding ada Jual beli juga ada Mas Itu Kalau tertarik, bagaimana maksudnya Mas? Ya tertarik karena gini Ini dulu bisnis dari Turun-temurun Mas Dari kakek udah bisnis ini Ayah juga meneruskan Dan saya penerus yang ketiga Nah, untuk biaya pembangunan kandang Dengan kapasitas berapa ini? Ini kapasitas 40 ekor Mas Kandang seluruh biaya berapa Mas? Ya, ini kurang lebih Kalau kita berangkat 100 sudah lebih Mas 100 juta sudah lebih biayanya Terus sudah lengkap? Ya, sudah lengkap ya Untuk Biaya personal perekat Bagaimana kalau di Biaya disini sama penggemukan? Iya Kalau penggemukan Mas Ini yang buat penggemukan Itu operasionalnya Kemungkinan 30 sampai 35 Tapi yang khusus buat sapi kontes Itu biaya operasionalnya itu agak mahal Karena butuh Perawatan extra Itu ada 50 ribu Mas Perekatnya Ya Untuk breeding sendiri? Untuk breeding biaya 30 ribu Kalau buat breeding Nah, disini tuh setirinya pakan kering atau basah? Pakan basah Mas Ini comborannya basah Kalau terus dikasih rumput hijauan gitu Kalau belum tahu itu Comborannya apa aja? Comboran saya itu ampas tahu Konsentrat Biasanya juga pakai gamblong Mas Tapi ini gamblong agak langka Saya enggak menggunakan konsentrat Senjet Sama itu garam Cuma itu Nah, untuk masa penggemukan sendiri ini Bagaimana mas? Buat kontes selama sesukanya Kalau yang buat penggemukan Mas Biasanya 3 sampai 4 bulan Tapi kalau yang buat kontes itu kita Mencari yang sampai maksimal Enggak membatasi berapa bulan enggak Nah, kalau beritahu itu Akhirnya Biasanya 1 sampai 1 sampai 1,5 kilo Mas Yang normal itu Nah, untuk penjualannya sendiri Sudah ada yang ambil Atau masnya yang jual di pasar? Saya akan juga jual beli Mas Jadi untuk penjualannya Saya sendirian Menjual ke pasar Nah, untuk kebersihannya seperti mana Pak? Apa Mas? Kebersihannya Kebersihannya Iya, kebersihannya disini Saya pakai Diesel lebih itu Mas Saya atur bisa sampai keluar Setengah din Jadi mandinya Sapi saya Satu hari dua kali Itu buat guyang sama Bersihkan kotorannya Nah, kalau untuk penggemukan sendiri itu Rata-rata masuk Berapa kilo Mas? Apanya Mas? Kayak, tapi kalau masuk Biasanya di pasar Terus dari sini Berapa kilo Kalau bisa Beratnya? Iya Kalau saya memasukkan itu Biasanya Mas Itu beratnya Di atas 70 kilo Eh, 700 kilo Iya Ciri-ciri bibitnya bagaimana Mas? Ciri-ciri bibitnya bagus Sapi-nya tari yang jenis bagus Kakinya besar-besar Postur tubuhnya bagus Yang tinggi, yang panjang Itu kalau bisa Kalau tidak bisa ada yang tidak begitu tinggi Tapi posturnya bagus juga masuk Ini saya adilkan kotakbanyakan limusin sama semental Itu kenapa Mas? Iya, saya gini Mas Saya Utamakan sapi yang jenis Limusin sama semental itu Pertumbuhannya bagus Ya mungkin PO juga bagus Tapi Kalah bagus dengan yang semental sama limusin Nah untuk suka-suka sama ini apa sih Mas? Kalau sukanya Kita sebagai pecinta sapi Tapi Melihat sapi kita Gemuh-gemuh Besar Sehat Dan bisa memenangkan Juara kontes Dimana-mana Kita itu suatu kebanggaan Mas Tapi kalau sukanya Ya namanya beternak Kita kadang Ada kendala Sapi Sakit Sapi patah Gitu ya Itu kerugiannya Itu Nah untuk penyakitnya Selananya apa sih Mas? Memelihat sapi di kandang? Kalau di kandang sini Penyakitnya Itu Gimana ya? Biasanya cuma demam Atau Kalau kecelakaan Itu biasanya patah Itu pernah terjadi Mas Yang lainnya Alhamdulillah gak pernah Untuk penyakit yang biasa Kembung Apa Lino itu Diinjek sendiri apa? Saya Saya injek sendiri Mas Kalau kembung Saya ubati sendiri Lino sama Kaki Rancat itu Saya Menjeki sendiri Saya ubati sendiri Ya Nah untuk Pembuangan kotoran yang sebelumnya Bagaimana Mas? Gimana Mas? Pembuangan kotoran Pembuangan kotoran Kalau ada waktu Kita kumpulkan Kita sediakan tempat khusus Tapi kalau orang yang gak mencukupi Gak ada waktu Kita langsung Langsung kita buang ke kali Buat Ke pertanian Untuk ke pertanian Untuk ke pertanian Bagaimana Mas? Untuk ke pertanian Bagaimana Mas? Peternak Indonesia Pesan-pesan Kalau kita berternak Kita harus yang serius Jangan setengah-setengah Kalau kita ingin berternak Berternak yang serius Biar mendapatkan hasil yang bagus Dan mencapai hasil yang maksimal Sekian video hari ini Jangan lupa like, komen, subscribe ya guys Biar channel ini mati-mati kembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh